Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji syukur atas keadaan Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Kita masih diberikan kesihatan, kesempatan, semangat untuk terus belajar menggunakan sistem daring ini. Salam dan selawat kepada jenungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Raduyendra SSIMSC bersama Radu Institut Statistik Online untuk melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah teori probabilita. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Webul Distribution. Kita belum lepas dari masalah fungsi densitas peluang untuk variabel acak kontinu tertentu. Minggu lalu, pertemuan yang lalu, kita telah membahas bagaimana kita lihat fungsi densitas peluang gamma. Kita juga telah melaksanakan praktikum tentang fungsi gamma. Ingat ada perbedaan yang signifikan antara fungsi densitas peluang gamma dan fungsi gamma. Fungsi densitas peluang gamma wajib memenuhi sifat fungsi densitas peluang. Di mana sifat fungsi densitas peluang itu adalah jika kita integralkan pada batasnya, dia harus bernilai 1. Sedangkan fungsi gamma bebas. Untuk gamma alpha bilangan bulat, dia menjadi alpha kurang 1 faktorial. Dan untuk alphanya bukan bilangan bulat, kita telah melaksanakan praktikum. Nah, kita sekarang akan melihat ada satu soal yang sangat menarik dalam buku yang saya share melalui grup WA kita. Ada soal yang sangat menarik. Kalau soal diberi tanda bintang itu artinya soalnya tingkat kesulitannya agak cukup rumit. Nah, semakin rumit itu tentu semakin menjadi tantangan bagi kita untuk menyelesaikannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan fungsi gamma untuk memahami suatu konsep yang disebut dengan Webul Distribution. Oke, kita lihat Webul Distribution itu seperti apa. Nah, ini dia. Kita lihat konsep yang diberikan. Oke, kita lihat konsep yang diberikan. Nah, kita lihat di sini bahwa pada buku tersebut dikatakan diberikan suatu fungsi dan sitas peluang. katanya Fy adalah M kali Y berpangkat M kurang satu per alpha dikali dengan eksponen min Y berpangkat M per alpha di mana Y-nya itu dikatakan fungsi dan sitas peluang jika dia diantara 0 dan Y, alpha dan M itu adalah konstan atau variabel dari fungsi dan sitas peluang itu sendiri. Nah, fungsi seperti ini katanya disebut dengan Webul Distribution. Nah, ini yang dikatakan Webul Distribution. Katanya juga Webul Density Function ini katanya baik untuk memodelkan katanya lamanya waktu hidup untuk alat-alat mekanik, katanya juga untuk di bidang biologi juga dan di bidang hewan juga katanya. Nah, lalu yang diinginkan dalam soal ini dapatkan min varian untuk Webul Distribution Distribution dengan M itu adalah 2. Nah, kita akan berbicara bukan untuk M sama dengan 2, kita berbicara terlebih dahulu untuk M secara keseluruhan. Seperti yang diamanatkan pada syarat fungsi dan sitas Webul, M-nya besar dari 0. Makanya kita berbicara sekarang untuk M secara keseluruhan. Baik, kalau begitu langkah pertama kita harus yakin dulu apakah Webul ini memang dia dapat dikatakan density function. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, ingat suatu fungsi dikatakan density function jika integral min tak hingga sampai tak hingga F, Y, D, Y. Ingat, F, Y, D, Y masih berbentuk umum. F, Y, D, Y adalah 1. Nah, ingat F, Y-nya masih berbentuk umum. Nah, jika Webul-nya yang kita gunakan untuk F, Y-nya, maka yang akan kita lakukan adalah integral 0 sampai tak hingga F, Y-nya adalah M dikali Y berpangkat M kurang 1, oke. per alpha dikali dengan eksponen min Y berpangkat M per alpha. Oke, per alpha. Nah, D, Y. Nah, ini yang harus kita wajib kita bukikan dia itu harus 1. Nah, ini penting. Karena inilah yang menjamin bahwa dia itu memang sebagai fungsi densitas peluang gamma. Oke, untuk itu kita coba lakukan permisalan. Misal. Misal. U sama dengan Y berpangkat M per alpha. Oke, maka di sini jelaslah D, U itu diturunkan terhadap M dong. Karena, eh, diturunkan terhadap Y. Maaf, karena Y adalah variabel acak. Maka di sini menjadi M, Y berpangkat M kurang 1 per alpha dikali. Oke, kalau begitu D, Y-nya tentu adalah alpha per M, Y berpangkat M kurang 1, D, U. Nah, dari sini kita akan memperoleh Y itu adalah, nah di sini kita memperoleh U dikali alpha berpangkat se per M. Nah, dengan adanya seluruh permisalan ini, kita permisalan ini sudah ada, lalu kita coba integralkan. Nah, kita coba integralkan. Kita bagi di sini, kita hemat kertas kita. Maka integral kita sekarang, integral 0 taknya. M, Y berpangkat M kurang 1 per alpha eksponen min U. Oke, D, Y-nya tadi adalah alpha per M berpangkat Y, M kurang 1, D, wah ini alpha ya, ini alpha. Nah, di sini ada alpha, di sini ada bentuk yang sama. Oke, sama-sama, M berpangkat Y. Nah, integral kita sekarang tinggal lah eksponen min U, D, U. Nah, ini menjadi sama dengan min eksponen min U, 0. Tainggah. Robah U-nya menjadi Y berpangkat M per alpha. Berarti sekarang kita memiliki minus E, minus eksponen maksudnya. Y berpangkat M per alpha untuk 0. Tainggah. Berarti ganti Y dengan tainggah. Min eksponen min tak hingga berpangkat M per alpha dikurang-kurang eksponen 0 berpangkat M per alpha. Per alpha. Oke, berarti di sini hasilnya min tainggah pangkat M tainggah bagi konstan alpha juga tainggah. Maka min eksponen pangkat tainggah. Oke, min eksponen pangkat min tainggah. Jadi kalau begitu, min di sini min 0. Min 0 berpangkat. Oke, di sini min 0. Berarti di sini 0 ditambah eksponen pangkat 0, 1. Sama dengan 1. Nah, hasil inilah yang menjamin bahwa kita dapat memastikan bahwa fungsi yang diberikan pada soal ini memang adalah fungsi densitas peluang Weibull. Memang dapat dikatakan sebagai fungsi densitas peluang atau density function yang diberi nama oleh orang adalah Weibull Distribution. Maka oleh sebab itu kita selalu harus membuktikan bahwa suatu fungsi yang disebut fungsi densitas peluang wajib kita integralkan dia adalah satu pada batas yang diberikan. Oke lanjut. Kita lanjut untuk membuktikan atau menentukan rata-rata dan variasi dari Weibull. Nah, pertama kita harus ingat bahwa yang dikatakan rata-rata adalah ekspektasi Y itu dapat dicari dengan integral. Ingat, kalau secara umum batasnya masih tak ada, minta ingat tak ada. Nah, ini kita sudah silap sikit. Oke, disebut ekspektasi di sini adalah Y dikali dengan FY. Nah, makanya batasnya masih minta ingat-ingat karena kita masih menggunakan bentuk umum FY. Ingat, FY adalah suatu fungsi densitas peluang. Oleh sebab itu, kalau kita tukar FY-nya menjadi Weibull, maka batas juga harus dirubah. Y dikali dengan M, Y berpangkat M kurang satu. Dibagi dengan alpha. Di sini ada eksponen min Y berpangkat M per alpha. Ingat, di sini min Y per M-nya yang dibagi alpha bukan min Y, M. Bukan M-nya yang dibagi alpha ya, tapi Y berpangkat M bagi alpha. D, Y. Lalu kita keluarkan konstan dulu. Di sini ada M, ada per alpha, konstan dia. Kita sederhanakan Y berpangkat M. Nah, Y berpangkat M. Karena MA di sini ada Y berpangkat M kurang satu, di sini ada Y berpangkat satu, maka tinggal Y berpangkat M. Eksponen min Y berpangkat M per alpha. Di sini ada Y berpangkat M per alpha. di sini akan mengakibatkan Y itu adalah U dikali alpha berpangkat M per M. Nah, di sini D, U, D, Y seperti yang telah dilakukan sebelumnya, kita masih ingat tentunya D, Y itu adalah alpha per M. M, ingat yang sebelumnya, lihat lagi yang sebelumnya. M kurang satu, D, U. Nah, kita akan masukkan semua permisalan yang diberikan ini ke dalam integral. Berarti integral kita sekarang menjadi M per alpha. Integral 0 tak hingga. Oke, Y-nya berubah menjadi U kali super alpha berpangkat super M. Oke, lalu dipangkatkan lagi dengan M. Kenapa harus dipangkatkan dengan M? Karena tadi Y-nya itu berpangkat M. Y-nya ini adalah U kali alpha super M. Pangkat M-nya masih ada dong. eksponen 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 min U. Oke, eksponen min U. D, Y-nya adalah alpha per M. Nah, ingat Y-nya harus dirubah. Y menjadi U kali alpha berpangkat super M. Nah, pangkatnya juga masih ada lagi M kurang satu. Oke, masih ada M kurang satu. Oke. M, disini ada alpha per M. Baru belah dia D, U. Nah, luar biasa integral kita. Nah, sekarang kita sederhanakan integral ini. Kita sederhanakan. Nah, disini ada alpha, habis alpha. Disini ada M, habis M. Nah, kita buka integral kita sekarang. Integral kita tentu dia tinggal. U berpangkat super M dikali dengan ada. Super M kali M, tinggal satu. Disini maka dia tinggal U. Oke. U. Disini juga alpha, pangkat super M. Pangkat M lagi, tinggal alpha. Oke. Eksponen min U. Oke. Nah, disini juga U berpangkat super M dikali M kurang satu. Oke. Dibarti disini satu per. Nah. U berpangkat super M kali M kurang satu. Berarti satu dikurang super M. Oke. Alpha begitu juga. Alpha berpangkat super M kali berpangkat lagi dengan M kurang satu juga. Maka dikalikan pangkatnya. Maka alpha juga adalah satu dikurang super M. Nah, ingat harus jeli dalam mengintegralkan. Jangan sampai kalah. Nah, kita lakukan prosesnya disambung ke sebelah. Oke. Perhatikan. Oke. Biar nanti tidak sampai salah. Maka integral kita sekarang integral 0 tak hingga. Disini ada U. Disini ada U. Sama-sama U pangkatnya. Karena dia bagi tentu. Disini U satu kurang kurung satu kurang seper M. Nah, ini dibagi dengan alpha gitu juga. Alpha. Karena disini alpha berpangkat satu. Disini alpha juga berpangkat satu kurang satu per M. Maka alpanya satu dikurang juga satu dikurang satu per M. Nah, disini eksponen min U. D U. Oke. Berarti integral kita sekarang integral 0 tak hingga. Nah, disini dikurang satu kurang satu kurang satu habis. Maka tinggal seper M. Alpha juga tinggal seper M. Eksponen min U D U. Keluarkan konstan alpha berpangkat. Oke. Hapus dulu. Biar cantik. Kita cantikkan dulu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Integral yang sangat luar biasa ini. Alpha-nya kita keluarkan. Karena dia konstan. Tinggallah dia 0. Tak hingga U berpangkat seper M. Eksponen pangkat min U D U. Nah, ketahuan loh. Sekarang coba lihat integral yang kita fokuskan. Nah, ini coba lihat integral yang warna abu-abu ini. Nah, ini kalau kita lihat. Kan bentuk fungsi gamma. Coba kita lihat gamma M. Gamma M. Apa gamma M rumusnya? Kalau gamma alpha kan sama. M sama alpha apalah bedanya. Gamma M 0. Tak hingga U berpangkat M. Kurang satu eksponen min U D U. Ini kan kalau dia M. Yang dulu kan kita, Kalau yang dulu kan kita belajar yang, Kalau yang dulu, coba lihat. Kalau kita belajar yang dulu, Saya ganti warnanya dengan warna hitam. Coba lihat. Kalau yang dulu kan begini. Ini ada juga nanti pertanyaan bingung pula. Coba lihat. Kalau dulu Pak alpha, Ya, coba lihat kalau alpha. Ini kan alpha. Kita menggunakan U juga lah misalnya. 0 tak hingga U alpha kurang satu. Eksponen min U D U. Ini dia. Operatornya variabelnya U. Nah, ini kan yang kemarin. Sekarang kita gunakan M. Apa bedanya M dengan alpha? M konstan, alpha konstan. Nah, sekarang coba kita lihat integral di dalam kotak. Nah, kalau begitu, Kalau saya mau mengganti, Coba lihat seper M. Berarti kalau gamma M, M kurang satu, Berarti kalau saya ganti sekarang seper M tambah satu, Kalau seandainya saya mau mencari gamma, Seper M. Ganti warna biru. Kita ganti dulu warnanya. Warnanya mana dia. Kita hapus dulu ini. Pointer A reserve. Kita hapus dulu. Nah, sekarang coba lihat. Kalau saya mau menggunakan gamma, Seper M tambah satu, Misalnya, Seper M. Seper M. Tambah satu. Itu kan sama artinya dengan integral. Nol. Kita hingga. Nah, di sini U. Nah, di sini apa artinya? Seper M. Tambah satu. Kurung. Nah, kurang satunya harus ada. Kurang satu. Eksponen min U. D U. Nah, Kalau begitu, Kalau saya sederhanakan, Tentu dia menjadi Integral Nol tak hingga U berpangkat seper M tambah satu, Kurang satu, Tentu menjadi U Berpangkat seper M. Oke. U berpangkat seper M. Eksponen Min U. Min U. D U. Nah, Terjawab sudah. Oke. Oke, jadi kita lihat. Nah, kita lihat sekarang. Terjawab sudah yang kita inginkan di sini. Min U. Di sini. Nah, Coba lihat integral hasil yang kita. Ini dia. Ini fungsinya. Ini hasilnya. Nah, lihat dalam kotak. Nah, kan sama. Berarti, Kalau begitu, Apa yang menjadi rata-ratanya? Nah, kita coba rata-rata. Jadi, kalau begitu, Rata-rata dari Webul tadi, Ekspektasie. Di atas. Jadi, kalau kita lihat Webul kita tadi. Kita tadi memiliki Espektasi Webul. Espektasi Webul tadi. Integral yang kita kerjakan tadi. Espektasi Y. Sama dengan Tadi kalau kita lihat Ini integralnya. Terakhir tadi adalah Alpha 1 per M. Alpha Berpangkat 1 per M. Integral 0 Hingga U berpangkat 1 per M. Eksponen Min U D U. Nah, Tadi integral yang ini Sudah kita selesaikan. Apa yang kita selesaikan tadi? Adalah Gam Alpha 1 per M Dikali dengan Fungsi gamma 1 per M Tambah 1. Nah, ini dia. Jadi, kalau begitu. Kalau kita Soal tadi Menuntut Gantilah M-nya itu Sama dengan 2. Artinya apa? Kita mau mencari Fungsi densitas Peluang Webul Yang M-nya sama dengan 2. Maka, kalau begitu. Untuk M sama dengan 2. Tentu Rata-ratanya Espektasi Y-nya Menjadi Apa? Alpha berpangkat setengah. Tinggal ganti M sama dengan 2. Gam Setengah Tambah 1. Gam 3 per 2. Nah, gamma 3 per 2 Bikan bulangan bulat Pakai aja. R Selesai. Jadi, yang disoal tadi Jawabannya ini Kalau secara umum Jawabannya ini. Kita kalau yang soal yang ini Kita tidak melihat M M berapapun Untuk M besar dari 0. Dan ini khusus Untuk M yang sama dengan 2. Nah, kita lanjut dengan variasi. Nah, variasi Kita tahu Rumusnya adalah Ekspektasi Y Kuadrat Dikurang dengan Ekspektasi Y Dikuadratkan. Nah, beda ya. Espektasi Y kuadrat Dengan Espektasi Y Dikuadratkan. Ini hasilnya kita udah punya. Apa hasilnya? Kuadratkan saja yang ini kan selesai. Oke. Yang belum punya kita apa? Espektasi Y kuadrat. Nah, kita cari. Ekspektasi Y kuadrat Oke. Adalah Secara umum dulu Batasnya Minta hingga Tak hingga Y kuadrat FY DG Nah, FY Adalah Fungsi densitas peluang Yang secara umum. Oke. Nah, ketika kita ganti FY-nya dengan Weibull Maka batas Tidak harus Mengikut Seperti Weibull Maka batas Tidak harus Mengikut Batas Weibull Apa batas Weibull? Batas Weibull Adalah Integral 0 Sampai Tak hingga Y kuadrat FY-nya apa? M Ingat Weibull M Y berpangkat M kurang 1 Per alpha Eksponen Min Y Berpangkat M Dibagi dengan alpha T Oke. Nah, ini dia Atau kita keluarkan Kita sederhanakan Konstan kita tarik Keluar M per alpha Di sini Adalah 0 Tak hingga Maka tinggalan sekarang Y Ada berpangkat 2 M Tambah 1 Eksponen Min Y berpangkat M Y berpangkat M Berpangkat M Berpangkat M Beralpha Maka di sini Kita jumpai Y itu adalah Alpha Kali U Berpangkat Seper M Oke, kita lanjutkan di atas Kita Lanjutkan Maka Kita memiliki DU DU Adalah Oh, sorry DY Kita memiliki DY Alpha DY kita Berarti kalau begitu Alpha Kebalikannya M Berpangkat M Y M Kurang 1 DU Ah, ini Dengan Permisalan yang ada Kita lakukan Pengintegral kita Berarti Integral kita Sekarang Menjadi M per Alpha Ini dia M per Alpha Integral 0 Tak Hingga Y Ingat Y itu Adalah Y Adalah U Kali Alpha Alpha Berpangkat Seper M Tapi M nya itu Y Masih ada Lagi Berpangkat M Tambah Satu Nah, itu dia Dikali dengan Eksponen Min U DU nya Tentu Alpha Per Nah, ini M M Y Ingat Y tadi Adalah Ini Y Adalah Oke Y Adalah U Alpha Berpangkat Seper M M Tapi Dia masih Berpangkat Lagi Dengan M Kurang Satu Oke Nah, dia dia U berpangkat Alpha Bangkat Y Kurang Satu Oke, disini DU Nah, sederhanakan Integral Tolong Fokus Simak Kalau Simak Pasti Mengerti Karena Bentuknya Mudah Ada M Ada M Ada Alpha Ada Alpha Berarti Integral Kita Sekarang Menjadi Integral Nol Tak Hingga U Berpangkat Seper M Kali M Tambah Satu Berarti U Kita Sekarang U Adalah Satu Tambah Seper M Oke Satu Tambah Seper M Alpha Kita Juga Adalah Satu Tambah Seper M Oke Disini Eksponen Min U Nah, disini Tinggal Satu Per Satu Per U Kita U Pangkat Seper M Seper M Kurang Satu Berarti Satu Kurang Seper M Alpha Kita Juga Satu Kurang Seper M Nah, canggih D U Nah, tentu Integral Kita Sekarang Menjadi Nol Tengah U Disini U Disini U Berarti Satu Tambah Seper M Kurang Kurung Satu Kurang Seper M Oke Alpha X Alpha Kita Kita Juga Alpha Itu Juga Sama Alpha Satu Tambah Seper M Kurang Satu Kurang Seper M Eksponen Eksponen Min U D Oke, luar biasa Integral Kita Berarti Integral Kita Sekarang Ini dia Bro Matematik Seperti ini Integral 0 Tengah Nah Satu Habis Jadi U 2 Per M Alpha Kita Juga 2 Per M Sama Eksponen Min U D U Nah Keluarkan Konstan Kita Alpha Kita Keluarkan Alpha Kita Keluarkan Alpha Berpangkat 2 Per M Integral 0 Hingga U 2 Per M Eksponen Min U D Nah Disini Nampak Lagi Integral Itu Gamma Jadi Kalau kita Lihat Integral Itu Gamma Jadi Kalau Begitu Ekspektasi Y Kuadrat Kita Ekspektasi Y Kuadrat Oke Nah Disini Tadi Integral Alpha Pangkat 2 Per M Nah Disini Kita Modif Integral Kita U 2 Per M Nah Tambah 1 Oke Kita Modif Kurang 1 Nah Disini Eksponen Min U D U Nah Coba Lihat Ini kan Jadi Kalau Kita Mau Fokus Coba Kita Fokus Sekarang Ke Bentuk Integral Yang Saya Beri Tanda Coba Lihat Sama-sama Ini Kan Tak Lain Adalah Fungsi Gamma Fungsi Gamma Fungsi Gamma Apa Berarti Kalau kita Lihat Kalau kita Ingat Gamma M Seperti Peraturan Sebelumnya Ini Adalah Integral 0 Tak Hingga U Berpangkat M Kurang 1 Eksponen Min U D U Tentu Kalau Saya Mau Ganti M Itu Dengan 2 Per M Tambah 1 Tentu Dia Adalah Gamma 0 Tak Ya U Pangkat 2 Per M Tambah 1 Kurang 1 Udah pun Pakai Kurang 1 Nah Disini Eksponen Min U D U Atau Adalah Integral 0 Tak Hingga U 2M Tambah 1 Kurang 1 Tinggal 2 Per M Oke Eksponen Min Min U D Nah Ketauan Bentuk Integral Kita Sekarang Berarti Integral Yang Di Dalam Kurung Ini Adalah Jadi Kita Lihat Berarti Integral Yang Di Dalam Kurung Itu Penyelesaiannya Sama Dengan Adalah Alpha Berpangkat 2 Per M Kali Gapung Sigama 2 Per M Tambah 1 Nah Inilah Ekspektasi Y kuadrat Ini Ekspektasi Y kuadrat Lalu Yang dimaksud Dengan Variasi Variasi Y Adalah Ekspektasi Y kuadrat Dikurang Ekspektasi Y Dikuadratkan Oke Sama Dengan Y kuadrat Alpha Berpangkat 1 per M Gamma 1 per M Tambah 1 Dikuadratkan Nah 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 Atau Ini dia Kita lihat Atau Kita lihatkan Sebelah Ini kita Kasih batas Oke Biar Biar tidak Bingung Atau Variasi Kita sekarang Variasi Y Oke Variasi Y kita Sekarang Adalah G Alpha Alpha 2 per M Gamma 2 per M Tambah 1 Gamma Ini kita Kita bersihkan Dulu Gamma 2 Per M Tambah 1 Nah ini kuadratnya Kita buka Kuadratnya Kurang Alpha 2 per M Dikali Dengan Gamma 1 per M Tambah 1 Kuadrat Oke Oke Biar jelas Kita Percantik Dululah Ini agak Kacau Penulisannya Membingungkan Kita Percantik Dulu Tulisannya Oke Kita Percantik Dulu Maka Variasi Y kita Sekarang Variasi Y M Tempat Sama Dengan Alpha 2 per M Alpha 2 per M Oke Gamma 2 per M 2 per M Tambah 1 Nah Oke Oke Kurang Alpha 2 per M Ini kuadratnya Kita buka Di sini tentu Menjadi 2 per M Oke Jamma 1 1 1 per M Tambah 1 Kita Kuadratkan Nah Kita Kuadratkan Nah Nah Jadi Jadi Kalau begitu Ini dapat Kita Sederhanakan Menjadi Alpha Karena Sama-sama Alpha 2 per M Mana Ini adalah Kali Gamma 2 per M Tambah 1 Dikurang Gamma Kuadrat 1 per M Tambah 1 Nah Ini hasil kita Sekarang Nah Jadi Ini adalah Variasi Untuk Gamma Nah Yang perlu saya tekankan Cara penulisan Coba lihat Sama-sama Untuk Menulis Nah Ini Biar tidak salah Saya jelaskan dulu Untuk Menulis Gamma Seper M Gamma Untuk Menulis Gamma M Kuadrat Nah Untuk Menulis Gamma M Dikuadratkan Nah Itu Dapat Ditulis Dengan Gamma Nah Kuadratnya Di sini Gamma Kuadrat M Nah Ini Yang tidak Betul itu Adalah Kalau Gamma M Gamma M Dikuadratkan Eh Gamma Sorry 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 Kita hapus Gamma M Dikuadratkan Gamma M Dikuadratkan Itu Tidak 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 Sama Dengan Gamma M Kuadrat Nah Beda Cara penulisannya Ini diingat Baik-baik Jadi kalau Gamma M Dikuadratkan Yang tanda Kuadratnya itu Setelah Simbol Fungsi Gamma Baru benar Seperti ini Tadi kan Benar Gamma 1 Tambah Per M Tambah 1 Dikuadratkan Berarti Kuadratnya Setelah Gamma Nah Ini Fungsi Gamma Untuk M Secara Umum Jadi Kalau Kita Simpulkan Pembelajaran Kita hari ini Telah Kita Pelore Hasil Yang Sangat Baik Dan Dengan Tingkat Matematis Yang Luar Biasa Yang Harus Saudara Kuasai Jadi Kalau Saudara Lihat Kesimpulan Kita hari ini Untuk Gamma Tadi Apa Ekspektasi Y Gamma Tadi Kalau Kita Lihat Adalah Alpha Pangkat Sepert M Dikali Dengan Fungsi Gamma Sepert M Tambah Satu Sedangkan Variasi Gamma Yang Kita Pelajari Adalah Kita Buktikan Alpha Berpangkat Dua Per M Tadi Satu Sekarang Dua Dikali Dengan Fungsi Gamma Dua Per M Tambah Satu Dikurang Gamma Kuadrat Ingat Kuadratnya Kena Maksudnya Di situ Apa Jangan Sampai Salah Seperti M Tambah Satu Oke Jadi Kalau Ini Untuk Yang Dua Ini Adalah Untuk M Besar Dari Nol Nah Kalau Mengikut Untuk Kalau Kita Ganti Seperti Soal M Sama Dengan Dua Maka Ekspektasi Y Atau Rata-ratanya Tentu Dia Adalah Alpha Berpangkat Setengah Dikali Dengan Jadi Dikali Dengan Fungsi Gamma Seperti Dua Tambah Satu Tentu Tiga Perdua Nah Begitu Juga Variasi Kalau Variasinya Kita Tukar M Sama Dengan Dua Maka Dia Menjadi Alpha Dua Perdua Satu Dikali Dengan Gamma Dua Perdua Satu Gamma Dua Oke Kurang Gamma Kuadrat Nah Setengah Tambah Satu Atau Mau kita Sederhanakan Dia Menjadi Alpha Gamma Dua Adalah Satu Kan Sudah Bilangan Bulat Ingat Bilangan Bulat Gamma Dua Adalah Satu Bakterial Dikurang Dengan Gamma Kuadrat Ini Tiga Perdua Sepertua Tambah Satu Tiga Perdua Oke Nah Ini dia Jadi Kalau Begitu Gamma Ini Ini adalah Variasi Untuk M2 Dan Ini Adalah Ekspektasi Atau Rata-rata Untuk M sama Dengan 2 Karena M nya Karena Gampung Sigama Tiga Tiga Perdua Bukan Bilangan Bulat Maka Saya Sarankan Kita Lakukan Seperti Praktikum Tiga Kemarin Kita Sudah Hajar Oke Nah Jadi Pada Pagi Hari Bersama Rado Institut Statistik Online Kita Telah Membahas Perkuliahan Yang Sangat Menarik Sekali Yaitu Kita Berbicara Soal Yang rumit Dari Buku Yang Saya Share Di Grup WA Kita Lalu Kita Selesaikan Dan Menjadi Suatu Teori Yang Sangat Layak Untuk Anda Kuasai Karena Menurut Soal Tadi Kita Dilihat Bahwa Distribusi Webul Itu Sangat Baik Untuk Di bidang Biologikal Hewan Maupun Tumbuhan Ataupun Masa Pakai Dari Waktu Pakai Waktu Bertahan Hidup Untuk Alat-alat Elektronik Jadi Seperti Biasa Saya Selalu Hanya Memotivasi Anda Saya Hanya Berupaya Untuk Menyediakan Bahan Ajar Yang Sangat Yang Baik Yang Sudah Dipahami Untuk Kita Bersama Jadi Semua Berpulang Kepada Anda Saya Hanya Menginginkan Anda Selalu Belajar Dengan Adanya Video-video Yang Dipersembahkan Oleh Rado Institut Statistik Online Terima Terima Kasih Untuk Perjumpaan Pagi Kali Ini Kita Jumpa Lagi Pada Sesi-sesi Berikutnya Ingat Pesan Pemerintah Ingat Pesan Mama Jaga Jarak Pakai Masker Dan Jauhi Kerimunan Dan Cuci Tangan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh